Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Aceh menyerahkan bantuan rumah layak huni untuk sejumlah warga kurang mampu di Kabupaten Aceh Besar, Rabu 17 Juni 2020. Proses serah terima kunci rumah dilakukan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Aceh, Temir Zuan. Kepada 5 penerima di Gampung Murubung U, Kecamatan Indrapuri dan 2 penerima di Gampung Bakoi, Kecamatan Inginjaya. Temir Zuan dalam penjelasannya mengatakan, pemerintah Aceh telah merealisasikan pembangunan 4.226 rumah layak huni untuk masyarakat miskin di seluruh Aceh untuk anggaran tahun 2020. Pembangunan rumah tersebut menyerap anggaran hingga Rp348,66 miliar. Rumah-rumah tersebut, kata Temir Zuan, tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh yang diperuntukkan bagi kaum duafa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Proses serah terima kunci dilakukan untuk rumah-rumah yang pembangunannya telah selesai 100% dan selanjutnya, serah terima rumah akan menyusul untuk rumah yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Sementara seorang penerima rumah, Mukhtar 50 tahun, mengaku cukup gembira dengan rampungnya pembangunan rumah untuknya. Ayah tiga anak yang berprofesi sebagai petani ini bahkan sudah mempersiapkan kenduri kecil untuk menyambut rumah tersebut. Mukhtar mengaku tidak membayangkan untuk membangun rumah permanen, mengingat pendapatannya dari hasil bertani hanya mampu menutupi kebutuhan belanja dapur. Namun begitu, selama ini Mukhtar mengaku terus bercita-cita untuk membangun rumah untuk keluarganya. Lantaran rumah panggung tempat mereka tinggal sudah kian lapuk. Sementara itu, di Gampung Merubung U, Hasanuddin juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah membangun rumah untuk keluarganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ia mengaku sangat terharu lantaran jumlah rumah bantuan yang diterima desanya tahun 2020 ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Di tahun 2019, kata Hasanuddin, rumah bantuan yang diperuntukkan bagi desanya hanya 2 unit. Namun, tahun 2020 sebanyak 21 unit. Terima kasih kepada pelaksanaan tunggas Gubernur Aceh yang telah memberikan kami sebuah rumah melayak unik dari dinas berguna Aceh. Terima kasih, Pak. Gubernur rumah yang memberikan dulu. Terima kasih, Pak Gubernur dan Bumedah Aceh. Terima kasih, Pak. Gubernur dan Bumedah Aceh. Terima kasih, Pak. Gubernur dan Bumedah Aceh. Alhamdulillah.